Para orang tua menyambut kedatangan siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok yang selamat dari kecelakaan bus. Para siswa tiba di jalan meruyung Raya Rangkapan Jaya Baru Pencoran pada hari Minggu 12 Mei 2024, Binihari. Kedatangan para siswa-siswi yang selamat ini disambut dengan tangisan para orang tua. Diketahui kecelakaan maut tersebut terjadi di Ciatar, Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan lima kendaraan termasuk bus pariwisata Putra Fajar yang berisi rombongan siswa-siswi SMK Lingga Kencana. Diduga, bus tersebut sempat oleng dan menabrak mobil. Bus kemudian terguling hingga menabrak tiga sepeda motor yang parkir di bahu jalan. Kecelakaan naas tersebut memakan sebelas korban jiwa di antaranya sembilan siswa-siswi SMK Lingga Kencana, satu orang guru dan satu pengendara motor. Sementara itu, anggota keluarga dari salah satu korban kecelakaan tersebut melakukan protes keras dengan penanganan acara perpisahan dan kasus tragis tersebut. Pergi, perginya enak. Perginya enak ya. Terus? Doainya. Saya waktu rapat ngomong sama kepala sekolah. Saya bilang, Bapak, saya ini orang tua asu. Karena Amiluddin yatim. Gak punya Bapak. Saya ini punya anak tiga sarjana semua. Gitu. Saya belas kasihan. Ini teman antara saya. Ngincingnya. Gitu. Jadi saya yang biaya India pendidikannya di YKS karena saya guru SPD. Saya, karena anak yatim kan kasihan walaupun beda agama. Ya, saya gak peduli. Gitu loh. Karena saya sama manusia. Kan kita harus saling menyayangin. Begitu. Ibu kecewa gak dengan penanganan? Ya, kecewa karena waktu rapat tanggal 6. Saya bilang sama kepala sekolahnya ini. Saya gak mau bohong. Saya bilang, saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada satu bulan yang lalu sekolah SMP. Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak. Saya bilang, tolong itu bus diperiksa. Ya, atau gak di servis yang benar. Saya gak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya. Saya udah anggap dia karena anak yatim. Itu harus mobil itu diperiksa. Ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke, bu. Tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami ambawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong. Benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor. Itu harus ada mobil yang bagus. Ini perpisahan. Kan gak mungkin dong Pak. Lulus SMA. Mau pengen kuliah. Kalau punya duit. Kalau gak punya duit paling gak kerja. Ini anak ameludih kan bukan orang punya. Saya kasihan gitu loh. Kecewa dengan otobos ini. Kecewanya gini. Kenapa datang ke sana? Padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok. Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Oke, kita menurut semuanya. Kita menurut. Tapi saya titip salam. Saya titip saya ini guru. Jadi saya tahu. Produk sebuah produksi. Produser kayak bersedur kayak apa. Tentang guru. Mobil nomor satu. Minta yang benar. Harus. Kalau ya tergantung dari uang. Kalau dulu mobil saya blubat. Beda. Gitu. Tenang aja bu. Kami aman-aman aja. Sekarang dari kemarin saya ninggal. Tidur. Walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan. Ibunya sudah nangis di rumah. Bapaknya meninggal udah. Udah dua tahun yang lalu. Satu tahun yang cinyang. Saya hibah. Bukan anak kandung saya. Saya yang biayain pendidikannya. Sekarang kalau ditanya ke sini bu. Ke sini bu. Ke sini bu. Musing gak? Saya ini guru. Gitu loh. Saya ini guru. Gak kayak gitu jawaban. Kalau guru. Ada dong yang di bes 1. Ada guru perwakilan. Kan begitu. Ada guru di perwakilan bes 2. Umpamanya. Ada lagi di perwakilan bes 3. Kan begitu dibagi-bagi dong. Ada informasi simpang tu. Iya seperti. Saya ini guru. Saya tahu caranya prosedur. Untuk berjalan-jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya itu cepat dong. Oke bu. Adeknya memang musibah. Saya pun kasih. Nama wali kelas anak saya ini. Bu kasih. U dus.